Intro Macam-macam adjektif RIS Rangkaian kata yang inti rangkaiannya adalah kata sifat atau adjektif Pengertian adjektif RIS sendiri sama halnya dengan di awal tadi adalah Rangkaian kata atau kelompok kata yang terdiri dari adjektif sebagai headnya dan adverb sebagai modifiernya Adjektif sebagai inti dari rangkaiannya dan adverb sebagai penjelasnya Jika kita polakan atau rumuskan maka terbentuklah adverb plus adjektif Adverbnya sebagai penjelas sedangkan adjektif sebagai yang dijelaskan atau inti rangkaian kata tersebut Secara sederhana adjektif adalah kata sifat Sedangkan phrase adalah gabungan dua atau lebih yang mengandung satu kesatuan makna Mengingat yang kita bahasa disini adalah frasa Yang kita bahas adalah frasa Maka sudah barang tertentu Susunan kata yang kita pelajari terdiri dari dua kata atau lebih Intinya bukan satu kata saja Kalau satu kata ya hanya word saja Contoh Untuk adjektif Wordnya saja happy Itu hanya word teman-teman Sedangkan phrase Contohnya seperti very happy Senang saja itu hanya word Hanya adjektif saja Hanya adjektif sederhana Sedangkan sangat senang itu rangkaian kata Yang intinya Kata sifat Yaitu kata sifat senang Nah disini belum membentuk kalimat teman-teman Untuk frasa ya Melihat contoh di atas Lantas apa itu adjektif phrase Nah seperti yang dijelaskan di awal tadi Dalam adjektif phrase Adnya pasti selalu berbarengan dengan modifier yang dijelaskan Atau compliment atau pelengkapnya Ingat kuncinya Adjektif phrase adalah frasa yang hat-nya berupa kata sifat Atau adjektif Sedang kata yang mengiringi hat adalah modifier Pada contoh frasa di atas Very happy Kata happy disebut hat Ia adalah adjektifnya Atau kata sifatnya Sedangkan kata very disebut modifier Berupa adverb atau kata keterangan Jenis adjektif phrase Atau macam dari adjektif phrase Mempunyai dua macam Yaitu ada predictive dan attributive Nah posisi attributive dan predictive Itu berbeda teman-teman Adjektif phrase pada contoh I like very dark chocolate Nah adjektif phrase-nya adalah Very dark Saya suka coklat yang sangat hitam Sangat hitam disitu sebagai Atributif atau penjelas Penjelas kata yang lain Penjelas kata coklat Nah dia attributive atau penjelas kata yang lain Rangkaian kata adjektifnya Adjektifnya masih berfungsi sebagai kata yang lain Bisa juga sebagai prediktif Contohnya Tommy is extremely smart Tommy sangat pintar Dia memang sebagai penjelas yang lain Sebagai penjelas kata benda Tommy Hanya saja dia berdiri sendiri teman-teman Di posisi complement Jadi subjeknya Tommy Is itu kata kerjanya Extremely smart sebagai Complement Berbeda dengan yang I like very dark chocolate Very dark chocolate itu di posisi Object Nah jadi Very dark chocolate itu satu komponen Hanya saja kalau kita Pecah Kita bagi-bagi coklat Intinya Yang kita bicarakan dari rangkaian tersebut Sedangkan very dark Sebagai penjelas coklatnya Nah very sendiri penjelas dari darknya Nah kita bahas Predictive Adjective Predictive Adjective Merupakan adjective phrase Yang berfungsi sebagai predikat Atau pelengkap Nah seperti yang dicontohkan tadi ya Letaknya setelah kata kerja Serta tidak berfungsi Untuk mendeskripsikan benda Jadi Dia berdiri sendiri Sebagai complement Contoh Sari is so afraid Sari sangat takut Mas Disini Kayak-kayaknya saja Menjelaskan Ya memang Complement Namanya Complement Pelengkap subjek Atau pelengkap objek Biasanya Hanya saja Complement itu Posisinya sendiri Teman-teman Subjeknya Sari Vobnya Is So afraid Itu Complement Dia berupa Adjective phrase Begitu pula Contoh yang kedua Read one is quiet fat Read one begitu gemuk Nah dia sebagai Complement juga Sebagai Atributif Adjective phrase Atributif Adjective Digunakan untuk Mendeskripsikan benda Frasa ini Diletakkan Sebelum Non Yang dijelaskan Untuk Membentuk Non phrase Jadi Adjective phrase Di dalam Non phrase Karakteristik Utama Adjective phrase Ini Adalah Muncul Dalam Non phrase Contoh Zia is An Extremely Beautiful Woman Zia is Itu tadi Subjek dan Vobnya An Extremely Beautiful Woman Itu adalah Non phrase Di dalam Non phrase Tersebut Yang intinya Itu Woman ya Terdapat Adjective An Yang pertama Terus ada Adjective phrase Juga Extremely Beautiful Ada Adverb Plus Adjective Nah Mereka semua Sama-sama Menjelaskan Si Woman Sedangkan An Extremely Beautiful Woman Itu Menjelaskan Si Zia Zia Adalah Wanita Yang Benar-benar Cantik Nah Bisa Seperti ini Intinya Bedanya Dengan Yang Predictive Tadi Tidak Adanya Si Benda Itu Predictive Di belakang Tidak Ada Benda Berarti Predictive Kalau ada Benanya Maka Atributif Kita Lihat Contoh Yang kedua I know That He is A terrible A wise Person Nah Sebenarnya Disini Juga Ada Adverb Dan Adjective Juga Terribly Dan A wise Itu Ada Adverb Plus Adjective Sama Halnya Dengan Contoh Yang Pertama Dia Di Dalam Non Phrase A terribly A wise Person Itu Jadi Satu Ya Teman-teman Hanya Saja Ada Tipo E Harusnya Hilang Yang Ke Dua Disini Orang Yang Benar-benar Bijaksana Itu Adalah Rangkaian Kata Benda Tapi Di Dalamnya Ada Rangkaian Kata Sifat Atau Adjective Risk Yang Bermakna Benar-benar Bijak Sana Thanks For Watching